Halo, jumpa lagi dengan saya, Ihan Martoyo, kali ini dalam Kuliah Dasar Elektronika. Pada klip yang singkat ini, kita akan membahas tentang FET Biasing atau Field Effect Transistor. Materinya diambil seperti biasa dari buku Boyle-Stat, Electronic Devices and Circuit Theory. Kita lihat perbedaan antara BJT dan FET yang dikatakan oleh Boyle-Stat. Yang pertama adalah bahwa FET mempunyai input impedance yang jauh lebih tinggi daripada BJT. Terutama karena ke dalam gate dari FET itu tidak mengalir arus sama sekali. Arus drain dan source pada FET dikontrol oleh tegangan VGS. Sehingga input impedance-nya sangat tinggi karena tidak ada arus yang mengalir. Seolah-olah resistansinya itu tidak terhingga. Lalu perbedaan lain antara BJT dan FET adalah voltage gains atau AV untuk BJT biasanya lebih tinggi daripada FET. Perbedaan yang lain yang disebut adalah FET biasanya lebih stabil terhadap perubahan temperatur dibanding BJT yang karakteristiknya cenderung berubah terhadap perubahan temperatur. FET juga lebih compact, lebih kecil, sehingga lebih berguna dan populer untuk integrated circuit. Nah ini struktur dari JFET yang dibahas oleh Boylestad. Kita lihat ada struktur P semikonduktor di sini ya. Dan di sebelah kanan juga di tengah-tengahnya ada semikonduktor tipe N. Sehingga antara P-N junction ini ada depletion region yang bisa menjepit arus yang mengalir antara drain dan source ini. Dan kita lihat di dalam struktur yang di sebelah kanan ini bahwa jalur yang ditempuh antara drain dan source ini mempunyai perbedaan tegangan yang berbeda-beda di setiap tempat. Sehingga depletion region ini juga punya ketebalan yang berbeda di atas yang beda tegangan yang lebih tinggi terhadap gain. Di sini maka ketebalan depletion regionnya juga lebih tinggi. Sehingga pada tegangan level tertentu kedua depletion region ini dapat menempel dan tiba-tiba menghasilkan satu efek yang disebut efek pinch of arus yang mengalir itu sangat deras tapi berhenti di tempat tertentu. Nah kita lihat ini kurva karakteristik yang tipikal untuk JFET. Kita lihat di sumbu Y ada ID di sebelah kanan digambarkan terhadap VDS di sini ya. Dan kita lihat untuk tingkat tegangan yang berbeda, VGS yang berbeda, kita lihat ada arus saturasi yang berbeda yang bisa lewat. Di sebelah kiri kita lihat ID digambarkan terhadap VGS. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan ini sumbu X-nya itu digambarkan berbeda. Dan di sebelah kiri kita lihat ada VGS tertentu. Pada saat VGS-nya pinch of habis, maka arus ID yang mengalir itu bisa 0 gitu ya. Tetapi pada VGS-VGS tertentu misalnya minus 2 yang diatur di sini, maka kita lihat ada arus ID SS tertentu yang dapat mengalir di JFET kita. Ini adalah kurva yang memperlihatkan ini tegangan pinch of yang berubah kalau kita gunakan VGS-VGS yang berubah ya, sehingga terus ID SS yang dicapai juga berubah gitu ya. Nah bagaimana kita menghitung kurva JFET itu yang berdasarkan Shockley equation yang memang tidak linear ya. Jadi kurvanya memang tidak linear, kalau kita lihat kurva yang di sebelah kiri ini, yang berdasarkan Shockley equation memang tidak linear. Sehingga menggambarkannya pun perlu semacam trik tertentu. Dan yang diajarkan Boyle-Stat adalah ada titik-titik tertentu yang lebih mudah dihitung. Misalnya titik ini pada saat VGS sama dengan 0, atau titik ini pada saat ID sama dengan 0. Lalu kita bisa ambil dua titik lagi di dalam kurva ini yang juga cukup mudah dihitung karena persamaannya jadi lebih mudah gitu ya. Kita lihat persamaan Shockley ini, ID sama dengan ID SS dikali 1 minus VGS per V pinch of kuadrat. Nah kalau kita ambil pada saat VGS sama dengan 0, jadi bagian ini 0, maka ID menjadi ID SS ya, karena 1 kurang 0, tinggal bagian ID SS-nya saja. Sehingga titik ini dengan mudah kita cari ya pada saat VGS 0, ID sama dengan ID SS. Lalu kita ubah pada saat VGS sama dengan pinch of, maka ID sama dengan 0. Begitu ya, jadi pada saat ini kita lihat ID sama dengan 0, VGS yang disini adalah V pinch of. Sedangkan pada saat VGS sama dengan 0, ID yang mengalir adalah ID SS. Nah bagaimana menghitung dua titik lainnya? Untuk dua titik lainnya yang mudah dihitung, kita start mengambil contoh titik-titik yang mudah. Misalnya pada saat VGS adalah VP per 2. Sehingga bagian dalam kuadrat ini bisa disederhanakan ya. Dan dengan sangat mudah, ID itu bisa dicari adalah ID SS per 4 ya, karena ini setengah kuadrat begitu ya. Jadi pada saat VGS sama dengan VP per 2, ID sama dengan ID SS per 4. Nah di sisi lain, kalau kita ambil ID-nya adalah ID SS per 2 ya, jadi separuh dari maksimum. Dapat kita hitung, kalau kita turunkan rumusnya disini ya, maka VGS kita dapatkan 0,3 kali VP. Jadi dengan cara ini kita mendapatkan dua titik lagi, sehingga kita punya total 4 titik. Dengan cara ini kita dapat menggambarkan kurva persamaan Shockley ini dengan cukup mudah. Ini kembali summary dari hitungan mudah yang dilakukan oleh Boyle Start. Kalau VGS 0, ID-nya ID SS maksimum. Kalau VGS sama dengan VP, maka ID yang mengalir adalah 0. Lalu ada titik-titik di tengah. Kalau ID-nya ID SS per 2, VGS-nya 0,3 VP. Lalu kalau VGS kita ambil setengah VP, maka ID adalah ID SS per 4. Kita akan bahas di lain bagaimana contoh soal untuk biasing voltage divider pada FET.